selamat bertemu kembali di rumah gemar matematika bagaimana kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu untuk kali ini kita akan membahas cara mengubah desimal ke dalam bentuk persen silakan disimak dengan baik namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah gemar matematika dengan cara like, subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru kita masuk ke pembahasan tentang persen persen dilambangkan seperti gambar berikut ini merupakan lambang dari persen persen terdiri dari dua suku kata yaitu per dan juga sen per seperti gambar ini adalah per sedangkan arti dari sen adalah 100 maka persen artinya adalah persen kita masuk ke pembahasan dan contoh soalnya kita mulai dari soal yang pertama yaitu 0,4 0,4 ini akan kita ubah menjadi persen perhatikan untuk bilangan desimal kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa perhatikan di belakang koma terdapat satu angka jika di belakang koma satu angka ini berarti persepuluh ya kemudian untuk atasnya kita tinggal turunkan empatnya sehingga 0,4 itu artinya 4 persepuluh 4 persepuluh ini akan kita ubah ke dalam bentuk persen tadi persen berarti perseratus maka penyebutnya ini akan kita ubah menjadi perseratus kalau disini masih persepuluh maka akan kita ubah menjadi perseratus penyebutnya ingat yang diubah hanya penyebutnya ya untuk mendapatkan hasil perseratus maka sepuluh ini akan kita kalikan dengan sepuluh penyebutnya kita kalikan dengan sepuluh maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan sepuluh harus dengan angka yang sama kita kalikan disini sudah hasilnya perseratus kemudian yang di atas saja sisanya yaitu 4 dikali sepuluh sama dengan empat puluh sehingga menjadi empat puluh perseratus untuk mengubahnya ke dalam bentuk persen kita pindahkan saja empat puluhnya kemudian disini persen kita ubah menjadi lambang dari persen sehingga 0,4 sama dengan empat puluh persen soal yang kedua yaitu 2,5 kita ubah menjadi pecahan biasa perhatikan di belakang koma satu angka berarti persepuluh kemudian kita tinggal turunkan saja 2 dan 5 menjadi 25 persepuluh maka kita akan ubah 25 persepuluh ini menjadi persen atau perseratus disini persepuluh masih sama seperti soal yang pertama berarti supaya mendapatkan perseratus penyebutnya 10 kita kalikan dengan 10 maka atasnya atau pembilangnya juga kita kalikan dengan 10 kita hitung pembilangnya saja karena bawahnya sudah perseratus yaitu 25 dikali 10 sama dengan 250 ubah ke dalam bentuk persen menjadi 250 nya pindahkan tuliskan lambang persen sehingga 2,5 sama dengan 250 persen contoh yang ketiga yaitu 0,21 kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu perhatikan di belakang koma ada 2 angka kalau tadi di belakang koma 1 angka berarti persepuluh kalau disini 2 angka berarti perseratus nanti jika 3 angka berarti perseribu jika di belakang koma 4 angka berarti nolnya juga ada 4 berarti persepuluh ribu begitu dan seterusnya ya disini sudah perseratus untuk angka atasnya atau pembilangnya turunkan saja 21 nya menjadi 20 perseratus perhatikan penyebutnya sudah perseratus maka tidak perlu dikalikan lagi dengan 10 ya karena sudah perseratus langsung kita pindahkan saja atau kita ubah 21 nya tuliskan kembali kemudian disini perseratus menjadi lambang persen maka 0,21 sama dengan 21 persen contoh keempat 1,07 di belakang koma terdapat 2 angka berarti ini perseratus kemudian untuk pembilangnya turunkan semuanya 107 berarti 107 perseratus perhatikan ini juga sudah perseratus maka kita tinggal tulis saja 107 persen maka 1,07 sama dengan 107 persen contoh yang kelima 0,012 kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu perhatikan di belakang koma ada 3 angka 1,2,3 berarti karena di belakang koma 3 angka 0 nya juga ada 3 berarti perseribu untuk pembilangnya kita turunkan bagian 12 nya atau angka 12 sehingga menjadi 12 perseribu perhatikan disini sudah lebih dari 100 disini angkanya menjadi perseribu ya bagaimana cara untuk mengubahnya menjadi perseratus gampang tinggal kita hilangkan saja 0 yang di bawah 1 kemudian untuk yang di atas kita akan tambahkan koma cara menambahkan koma yaitu caranya karena di bawah kita hilangkan 1 0 nya maka di atas kita tambahkan 1 koma ya dari belakang maju ke depan 1 langkah berarti komanya berada di depan 2 atau di belakang 1 sehingga disini menjadi 1,2 perhatikan bawahnya sudah perseratus ya karena sudah perseratus maka jawabannya sama dengan 1,2 kemudian perseratus ini kita ubah menjadi lambang persen sehingga 0,012 sama dengan 1,2 persen yang berikutnya yaitu 3,150 kita ubah menjadi pecahan biasa yaitu disini 3 angka berarti per seribu kemudian semua angka ini kita turunkan yaitu 3,150 perhatikan untuk 0 yang ada di belakang tetap kita tuliskan ya kecuali 0 nya berada di depan di bagian depan seperti contoh soal nomor 5 ini 0 nya ditiadakan atau dihilangkan sehingga yang ditulis hanya 12 berbeda jika 0 nya di belakang harus tetap dituliskan itu untuk catatan ya jadi disini menjadi 3,150 per seribu nah disini penyebutnya sudah lebih yaitu per seribu maka masih sama seperti soal yang kelima 0 yang ada di bawah kita hilangkan kemudian di atas kita tambahkan koma jadi kita hitung satu langkah dari kanan ke kiri atau dari belakang ke depan dari 0 maju satu langkah kita tuliskan koma nah disini sudah menjadi per seratus nah atasnya menjadi 315,0 nah untuk desimal jika di belakang komanya 0 0 nya ini dihilangkan saja sehingga hasilnya menjadi 315 disini sudah per seratus berarti kita tuliskan lambang dari persen sehingga sehingga 3,150 sama dengan 315 persen demikian pembahasan kita kali ini yaitu cara mengubah desimal ke dalam bentuk persen mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati